Intro Peternak ayam di Kabupaten Madiun menggelar aksi di sejumlah titik. Dengan membawa sekitar 1.500 ekor ayam, mereka membagikan ayamnya di Pasar Dungus, Kecamatan Wungu, kepada warga sekitar. Menghiraukan anjuran pemerintah untuk physical distancing di tengah wabah virus corona, ratusan warga yang kebetulan sedang berbelanja langsung berebut ayam. Tidak hanya warga, banyak juga pedagang yang ikut berebut ayam. Meski aturannya satu warga mendapatkan dua ekor, namun tidak sedikit di antara mereka membawa pulang lebih dari empat ekor. Aksi pembagian ribuan ayam potong menarik perhatian sejumlah pihak, bahkan arus lalu lintas di sekitar sempat tersendat. Ayam! Dari mana? Sekitar dari mana ini. Gratis atau gimana Pak? Gratis Mas. Senang gak Pak? Senang dah, dapat ayam gratis. Senang banget. Aksi peternak ayam ini bukan tanpa alasan. Mereka melakukan lantaran harganya saat ini anjlok dari 17 ribu rupiah per kilogram, kini menjadi 6 ribu rupiah per kilogram. Padahal fakta di lapangan, harga daging ayam masih di atas 18 ribu hingga 20 ribu rupiah per kilogram. Jadi begini, karena harga di pasar benar-benar, di tingkat kandang itu sangat hancur. Harga menyetuh 6 ribu per kilo, sehingga kita tidak mampu untuk beli pakan. Kita benar-benar tidak mampu beli pakan, sehingga daripada ayam itu pada mati di kandang, karena tidak dapat makan. Berarti kita bagi-bagikan kepada masyarakat, biar bisa dikonsumsi, setidaknya menambah protein di masyarakat. Ada berapa ayam yang banyak dibagikan? Peternak berharap pemerintah melalui instansi terkait turun tangan, mencari siapa yang mempermainkan harga ayam potong ini. Jika tidak, peternak akan gulung tikar, sebab harga ayam potong terus merosot dan terus terjadi sejak habis lebaran tahun 2019 lalu. Jika tidak, peternak akan berpikas, mencari siapa yang mempermainkan harga ayam potong terus merosot dan terus terkait turun tangan,